Para santri hatim piatu di Pondok Pesantren Bayi Tijan Ngati, di Kampung Caringen Rawa Gede, Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi, berkeliling lingkungan tempat tinggal pesantren untuk membangunkan sahur warga. Tradisi membangunkan sahur ini masih dilakukan untuk membantu warga di sekitar Pondok agar tidak terlambat sahur. Yang menarik adalah, jika biasanya alat yang dipakai adalah pedug, namun berbeda dengan para santri. Mereka membawa alat-alat hadroh yang dimiliki pesantren sambil bernyanyi sahur. Adanya tradisi membangunkan sahur ini disambut baik oleh warga, karena cukup terbantu untuk mempersiapkan makan sahur agar tidak terlambat. Yang membangunkan sahur terbantu gak apa? Terbantu sekali, pokoknya ini kan kalau sudah tuap begini, kalau itu siangnya, sorenya banyak kerjaan, ngantuk. Kalau gak ada yang membangunin, saya itu ya sekarang kesiangan. Ya Alhamdulillah ada yang membangunin sama anak-anak itu. Sangat terbantu sekali. Jadi, uniknya mereka suka membangunkan menggunakan alat musik hadroh. Nah ini salah satu kehasan yang dijaga oleh anak-anak agar selain mensyiarkan agama Islam, sedikitnya bisa membantu dan mengantisipasi barangkali ada warga yang kecapean malamnya, sehingga mungkin kesiangan dan seterusnya. Selain kegiatan keagamaan di Pondok Pesantren, para santri ini sangat bersemangat, beramai-ramai membangunkan sahur keliling rumah warga. Kegiatan ini sudah menjadi tradisi di Pondok Pesantren Bayi Tijan Nati di setiap bulan suci Ramadan.